Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di RYD31 Media Oke bre, jadi pada video kali ini saya ingin membahas tentang Mario Suryaji Tapi ya seperti biasa memang kalau pembahasan di channel ini itu lebih kayak apa ya Emang ada datanya terus juga memang ditambahkan dengan apa yang saya lihat Saya ketahuin dan yang saya rasakan Jadi memang lebih berasa seperti kita lagi ngobrol sebenarnya Kalian, saya dan juga saya punya pemikiran seperti demikian Dan kalian mungkin punya pemikiran dan pendapat juga demikian Jadi kita nggak serta-merta selalu berdasarkan informasi yang beredar di berita ataupun press release Dan itu sebenarnya agak sedikit kaku ya sebenarnya kalau buat saya pribadi Jadi kadang-kadang yang kita lihat itu kan tidak seperti apa yang sudah diberitakan di press release-nya Tim ataupun pembalap ataupun seperti apalah Terus kenapa misalnya Mario Suryaji terus tuh yang dibahas lebih sering di channel ini Sebenarnya karena ya karena Mario Suryaji jadi satu-satunya pembalap Indonesia di Ajeng Grand Prix 2022 Dan musim sebelumnya kita bahas juga Karena memang Mario Suryaji juga cukup menonjol dibanding pendahulunya Itu yang kita lihat sebenarnya dari balik layar kaca aja kita tonton dari rumah dan segala macam Itu yang kita lihat dan itu yang kita jadikan berita sebenarnya Kita jadikan sebuah informasi bahwa Hei ini ada loh anak Indonesia di luar sana yang sedang berjuang menitik karirnya Dan juga yang pasti membawa bendera Indonesia ketika dia balapan Sebenarnya seperti itu Jadi agar masyarakat umum banyak melihat, mengetahui Dan akhirnya kita bikin konten seperti itu di channel ini sebenarnya Sebenarnya sesimpel itu Jadi sesuai keinginan saya pribadi ya Kalau channel ini pengennya bahas pembalap Indonesia Indonesia yang ada yang berjuang di luar negeri gitu kan Tapi ya mungkin kalau dapat informasi yang kita cukup lengkap Akan kita infokan dan kita ngikutin perjalanan dia Tapi kalau misalnya memang kita nggak ngikutin Dan juga memang kita cuma tahu sedikit-sedikit-sedikit Sedikit-sedikit akan sedikit banget yang kita jadikan konten Selebihnya kita jadikan sebuah postingan di komunitas Jadi memang di channel ini Komunitas di sini itu cukup aktif Jadi pasti insyaallah sehari itu pasti ada apapun berita dan segala macam Yang kita post di situ Ataupun pemikiran-pemikiran yang kita post Terus jarang banget kita ngebahas mandalika Bukannya kita tidak mendukung Tapi lebih kepada memang udah banyak banget yang ngebahas mandalika Bahkan berada di sana langsung gitu kan Dan itu lebih kredibel beritanya mungkin ya Tapi ada juga mungkin yang beda lah Dari apa yang sudah dijalani di sana Ataupun yang terjadi di sana Itulah kita nggak pernah bahas mandalika sebenarnya Jarang banget sebenarnya Dan ya kita pikir penonton udah tahulah Kalau mau nyari berita mandalika harus kemana channelnya Ataupun kalau pengen nyari berita seperti apa MotoGP kemana channelnya Dan mereka sudah punya pilihan masing-masing Dan sudah punya channel yang jadi favorit Untuk jadi rujukan lah sebenarnya Terus di channel ini sebenarnya penontonnya suka apa Saya juga tahu sebenarnya Karena kita gampang banget Kalau di youtube itu tinggal kita buka analistik Itu semua ketahuan usianya Gendernya Terus juga video-video yang rame ditonton Dan juga apa yang dicari Dan mereka menuju ke sini Dan rekomendasi dari channel lain ke channel ini itu Karena apa video yang seperti apa Itu gampang banget kebacaan kalau di youtube Dan itu cukup real ya Jadi ya semudah itu sebenarnya Ketika kita baca peta penonton gitu kan Keinginan penonton Nah Saya sebenarnya sih pengen Gak terlalu Ngikutin itu ya Algoritma Tapi ketika sesekali nyoba Lari dari algoritma itu Dan ternyata memang Retensi penonton itu sepi banget Gak masuk ke konten tersebut Dan segala macam Itu yang Yang buat kadang kita kan Ngebangun channel itu Ada tujuannya juga mungkin Buat penghasilan Ataupun juga sekedar hobi aja Ataupun seperti apa Dan Kalau disini ya jelas Yang pertama urutan yang tadi Yang nomor satu itu Dan juga mungkin hobi juga Dan kita pengennya Tidak terlalu condong kepada satu berita Dan kita terlalu meng-overprotkan juga Terlalu berlebihan Itu gak pengen banget Karena Jadinya gak bagus ya Kita juga gak di-sponsorin Kita juga gak di-backup Segala macam Jadi buat apa Kita terlalu meng-overprotkan Tapi Terkadang memang Beberapa berita itu Memang harus segera Pengen banget Kita olah Kita share Dan kita jadikan konten Dan orang-orang itu tahu Pemikiran dari kita Dan kita pengen tahu juga Pemikiran dari orang-orang yang Nonton Balapan tersebut Dan Ngelihat Aksi Pembalap-pembalap kita itu Jadi Sebenernya Konten kali ini sih Gak ada data yang kita share Gak ada berita yang cukup penting juga Tapi lebih kepada Apa tujuan dan maksud Dari channel ini sebenernya sih Jadi Saya pengennya sebenernya sih Beritanya cukup beragam Tapi Dari Apa yang sudah Kita coba Beberapa Konten Dan banyak banget Sebenernya di channel ini Konten yang kita private Jadi cuma Seminggu sepakan Sebulan Kita share Besoknya kita private Karena memang Agak Kurang peminat Dan juga kita pengennya Tidak terlalu jomplang gitu kan Jadi ketika ada video yang Bagus Terus ada juga video yang Kurang Kurang dari peminat Dan itu Biasanya kita akan Kita olah lagi datanya Seperti itu sih Oke Jadi maksudnya Di konten kali ini apa Gak ada maksud apa-apa Jadi kita Saya pribadi sih Sebenernya coba pengen kayak Apa ya Mungkin Say hello dengan kalian semua Ini udah nyampe Subscribe Udah sampe Sekian Buat saya sih Sangat luar biasa Buat saya pribadi ya Karena saya Bukan orang yang serius banget Menggunakan youtube Untuk bisa Seperti profesional Dengan alat-alat yang profesional Dan juga Orang yang cukup banyak Karena ini gak cuma Ya kayak Santai banget Menggunakan HP yang Biasa banget Alat-alat yang biasa banget Dan Ternyata Cukup Banyak juga Orang yang Bisa menerima Hasil dari konten-konten Di channel ini Buat saya pribadi Seperti itu sih Jadi Thank you banget Buat kalian semua Jadi Salah satu Penambah semangat Saya juga Dan saya juga Kadang sedikit Bertanggung jawab Ketika saya memberikan Sebuah konten Dan ketika ada Lanjutan dari konten tersebut Saya harus bertanggung jawab Untuk bisa Menyajikan konten Kelanjutannya Sekalipun itu harus Jam 12 malam Jam 1 malam Karena kita nunggu hasil Yang dikeluarkan oleh Balapan Ataupun Yang sudah di-share oleh Balapan tersebut Jadi Ya memang cukup Ada perjuangan Ada juga Kalau kalian pengen Taut Karena saya pengen Apa ya Saya gak mau ngomong Berita Yang update Disini Enggak Karena Sesekali kita terlalu Mendeklarasikan Update Channel terupdate Itu Tau-tau Sebenarnya gak update Itu kan malu banget Karena Yang nonton youtube itu Banyak Udah pasti banyak banget Terkadang Orang-orang yang cukup penting juga Orang yang mengerti banget Di bidang tersebut Kalau kita cuma Dibikin-bikin Begini doang Dan Sebenarnya kita cuma Kayak Biasa banget Gak Gak yang terlalu mendalam Berbicara tentang update Itu Malu ya sebenarnya Tapi kalau kita berusaha untuk Misalnya ada tes Hari ini Dan setelah tes Kita akan coba Share Kita jadikan konten Itu buat saya Dan ada respon Dari kalian Nyungguin dan segala macam Buat saya Sudah sangat Bahagia banget Jadi kalau Buat saya Kayak Kalian Kapan nih Hasilnya Kok gak keluar Gak keluar Buat saya Itu sangat Menyenangkan banget Secara saya pribadi Mungkin kalau buat orang lain Biasa ya Apalagi Ya kalau Bicara channel ini Tadi saya bilang Sangat sederhana banget Alat-alatnya sederhana banget Dan banyak orang gak nyangka sebenarnya Ketika Dengan sebegininya pun Kita punya Apa ya Punya Di Di apa ya Punya Ya punya Punya orang-orang yang bisa menghargai sih Sebenarnya Saya Sungguh sangat Makanya Setiap ada komentar Saya sangat menghargai banget Semangat Kalau pun gak saya Replay Saya kasih love Sebenarnya Karena Maksud saya adalah Menghargai Kalian sudah mau komentar Seperti itu Itu aja Sebenarnya Konten santai aja Kayaknya Aku udah sampai 9 menit 9 menit Ngomong-ngomong Panjang lebar Dan gak jelas Dan saya juga ada kepikiran juga Untuk bikin Kayak sekedar Motovlog Dulu pernah Cuma dengan alat sederhana Hasilnya kayak buruk Gak bagus Tapi mungkin nanti Kalau punya Ada rezeki Bisa upgrade Alat-alat Ya doain aja Kita pengen sih Sebenarnya Sesalah-selah Di antara berita Konten Tentang MotoGP Ataupun Moto3 Ataupun FIM Junior GP Moto3 Junior GP Namanya agak ribet ya Enakan dulu FIM GeV Moto3 Dan juga Red Bull Rookies Cup Dan AERC Asia Road Racing Championship Apalagi sih Banyaknya Asia Talent Cup Yang bakal kita coba Share Kita upload Di channel ini Sebenarnya Seperti sesimpel itu Tapi kita pengen juga Bikin konten mungkin Kayak Motovlog Ataupun apa Dan Ya mungkin ke depannya Kalau kalian setuju Boleh Ditulis di kolom komentar Kalau kalian Udah Biasa aja Begini aja gitu kan Share Tapi kalau Memang kalau begini aja Ya kalau pas lagi Libur Res itu Kita kan Gak mungkin Ngarang-ngarang berita Gak mungkin Ngarang-ngarang Konten Segala macam Gak Gak bisa lah Kita pengennya sih Sesuai data ya Terkadang kalau Saya juga penasaran Saya bikin konten ini Itu saya penasaran Apakah ada yang nonton Sebenarnya Itu Oke Sehat-sehat buat kalian semua Jangan lupa makan Dan jangan lupa berdoa Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya